Terbiasa untuk melawan tantangan di era digitalisasi dan era globalisasi ekonomi dunia, Universitas Surya Kencana Cianjur menggelar seminar internasional di salah satu hotel di Cipanas, Cianjur, Selasa Siak. Seminar tersebut bertajuk International Conference of Islamic Accounting, Banking and Economic dengan menghadirkan narasumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Universitas Surya Kencana Cianjur menggelar seminar internasional di salah satu hotel di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Selasa Siang, 7 Maret 2023. Seminar tersebut dengan tajuk International Conference of Islamic Accounting, Banking and Economic. Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai negara seperti Malaysia dan Arab Saudi. Prospects of Syariah Accounting in Indonesia menjadi pembahasan serius di tengah kondisi digitalisasi saat ini, sehingga tantangan tersebut harus dihadapi oleh mahasiswa yang kini masih menempuh pendidikan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau VB Universitas Surya Kencana Unsur Cianjur, Dr. Endang Jumali mengatakan kegiatan ini adalah salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi selain edukasi, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Dr. Endang Jumali Islamic Finance Development Indicator menempatkan Indonesia di ranking 1 pada tahun 2022, sehingga ini berpotensi bagi mahasiswa yang bergerak di bidang akutansi. Hal tersebut dilakukan agar pemikiran mahasiswa dibuka pada seminar tersebut untuk bisa melangkah lebih lanjut dalam dunia perbankan dan menyelami dunia perbankan syariah di kancah nasional dan internasional. Ya, terima kasih. Kegiatan ini adalah salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi. Selain edukasi, juga kita ada pengadilan masyarakat, dan juga ada yang disebut dengan penelitian. Nah, ini bagian dari penelitian yang kita lakukan. Kegiatan ini secara internasional tentu kita datangkan pembicara-pembicara dari Malaysia, kemudian juga dari Saudi Arabia, Jeddah sebagai Center of the Islamic Development Bank, juga dari lokal, dan juga dari eksperter dari konteks Islamic Banking dan Accounting. Betul, jadi objeknya adalah akutansi syariah. Kemudian secara global tentu pada increasing terhadap ekonomi dan juga perbankan syariah di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Islamic Finance Development Indicator itu sudah menempatkan Indonesia pada tahun 2022 kemarin, itu ranking satu di dunia dalam konteks knowledge. Ini adalah potensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang akutansi. Prospeknya bagaimana, kemudian juga challenge-nya ke depan seperti apa. Tentu kendala bagian dari yang harus kita hadapi. Nah, salah satunya adalah digitalisasi. Kita tahu misalkan ada artificial intelligence, kemudian juga ada robotik, kemudian juga everything is IOE ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya adalah ke fintech tadi. Ini tantangan bagi akuntan. Tapi tantangan itu harus dijadikan sebagai suatu startup ya. Memulai langkah, bagaimana ke depannya. Karena di dunia global apapun, human kind itu pasti harus ada. Pimpinan KCP Bank BJB Syariah Adiyana Yunadi mengapresiasi kegiatan tersebut dan diharapkan mahasiswa yang turut dalam seminar tersebut bisa menjadi penerus di dunia perbankan. Terima kasih sebelumnya. Saya mewakili manajemen Bank BJB Syariah. Yang pertama mengucapkan terima kasih banyak. Sudah diundang di acara seminar ini. Tentunya kita sebagai perbankan syariah yang khususnya di Jawa Barat, milik pemerintah Jawa Barat. Kita sebagai praktikum di lapangan Pak. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini nanti teman-teman di unsur ini menjadi cikal bakal penerus kami khususnya di ekonomi syariah. Khususnya di Jawa Barat dan mudah-mudahan bisa mewarni juga seluruh Indonesia khususnya di ekonomi syariah. Mudah-mudahan dengan acara-acara kegiatan ini bisa mempromosikan kita juga Pak sebagai salah satu bank syariah di Indonesia. Dan mudah-mudahan kedepannya ekonomi syariah ini makin berkembang, makin maju dan bisa menguatkan khususnya ekonomi syariah di Indonesia. Menurut saya pribadi, dari tadi menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri, itu topiknya sangat menarik karena tidak hanya membahas mengenai akuntansi secara teoritik dan juga apa yang sudah saya ketahui, melainkan membahas mengenai hal-hal yang bisa dibilang update gitu, lalu sangat relate dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Terutama karena ini juga membahas mengenai praktikal akuntansinya yang mana saya sangat memiliki sedikit pengetahuan gitu di bidang itu. Jadi dengan mengikuti seminar ini saya mendapat banyak sekali pengetahuan baru dan juga menjadi lebih tertarik terhadap akuntansi terutama akuntansi Islam. Dari kegiatan seminar ini mahasiswa pun dibuka mindsetnya untuk melangkah lebih jauh dalam dunia perbankan dan akan ada tindak lanjutnya.